Halo semua, yuk ikutin keseharian anak kominfo selama liburan Halo semuanya, kegiatan hari ini aku bakal beli buah-buahan nih di supermarket, yuk ikutin terus Hmm, kayaknya gak banyak buah yang bakal dibeli sih hari ini, tapi temenin aku pilih-pilih dulu yuk Selagi aku milih, kalian liat kan buah-buahannya mengkilap-mengkilap banget, banyak mitos beredar, katanya dilapisin lilin dan bahaya banget buat tubuh, bener gak ya? Oke, aku jelasin sedikit ya Jadi guys, pelapis yang membuat buah-buahan mengkilap itu bukan lilin, melainkan edible coating Apa sih edible coating itu? Edible coating yaitu lapisan terluar kulit buah yang bisa dimakan Buah-buahan umumnya cepat mengalami kerusakan dan pembusukan Yang diakibatkan adanya respirasi pasca pemetikan yang menyebabkan umur simpannya lebih pendek Karena itu diperlukan metode perlakuan agar umur simpannya lebih laman Bahan penyusun edible coating terdiri dari polisacarida, protein, dan lipid yang pastinya aman untuk dikonsumsi Lalu fungsinya apa aja ya? Jadi fungsi edible coating yaitu memperpanjang umur simpan buah, menurunkan pertumbuhan mikroba, dan Mencegah kerusakan pada buah, baik intrinsik ataupun ekstrinsik Jadi kalian gak usah khawatir lagi ya, karena itu gak bahaya untuk tubuh Udah selesai nih belanjanya, yuk kita pulang Bye! And that came info number 2 Kali ini temenin aku memasak beras menjadi nasi, yuk Nah, beras sebelum dimasak pada umumnya melewati tahapan pencucian Pencucian beras ini dilakukan untuk menghilangkan atau membersihkan beras dari kotoran Tapi tau gak sih kalau pencucian beras bisa memengaruhi kandungan gizi beras? Beras sebagai bahan makanan mengandung zat gizi antara lain karbohidrat 360 kalori, protein 6,8 gram, dan kandungan mineral seperti kalsium dan zat besi masing-masing 6 mg dan 0,8 mg Terdapat pula vitamin utama pada beras seperti tiamin, riboflavin, niacin, dan pyridoxin Vitamin mudah rusak dalam pengolahan dan mudah hilang karena tercuci atau terlarut oleh air Nah, salah satu contoh vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B1 atau tiamin Oleh karena itu, proses pencucian beras ini menyebabkan berkurangnya kadar tiamin yang terdapat pada lapisan luar beras atau kulit pekatul Padahal vitamin B1 memiliki banyak manfaat loh Seperti membantu pertumbuhan, serta diperlukan untuk membantu dalam pembentukan kalori dari hasil pembakaran karbohidrat Masyarakat pada umumnya mencuci beras sampai air cucian berasnya berwarna bening karena dianggap semakin putih beras maka kualitas yang dihasilkan akan semakin baik Hal tersebut tidak benar ya teman-teman Dengan demikian, kebiasaan mencuci beras sampai air cuciannya terlalu bening sebaiknya dihindari ya Daripada dibuang, dinding bikin nasi goreng aja Ini dia bahannya Yang pertama ada nasi, bumbu, telur, garam, bakso, padu jamur, cap manis, minyak bijen, cap asin, ros tomat Sambil ngeliatin aku masak nasi goreng, aku mau cerita sedikit nih tentang oktahunik dari nasi goreng Nasi goreng ternyata bukan makanan asli Indonesia loh Sejarah mencatat bahwa nasi goreng berasal dari sebuah kota yang ada di timur Tiongkok yang bernama Yangzhou Orang Tiongkok memang tidak suka memakan makanan dingin Lagipula, makanan panas terbukti lebih menyatkan karena mengeluarkan lebih banyak kalori serta nutrisi dalam makanan Maka dari itu, mereka menggoreng nasi beserta dengan bumbu serta laupak lainnya Nasi goreng pun siap disajikan Selamat mencoba Halo teman-teman, hari ini aku mau buat lumpia telur mayo Bahan isiannya simple, yaitu telur rebus, mayonaise, daun bawang, garam, dan lada Semua bahan ini nanti dihancurin dan diaduk pakai garpu gitu biar kecampur rata Nah, sebenarnya ini tuh mau bikin risol mayo Tapi karena di rumah adanya cuma kulit lumpia Jadi pakai itu aja deh, biar praktis By the way, tau gak sih? Meski sama-sama berbentuk gulungan persegi panjang Risol dan lumpia itu beda banget loh Risol itu asal dari Eropa Sedangkan lumpia asal dari perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa Bahan pembuat kulitnya juga beda nih Kulit lumpia dibuat dari campuran air, tepung, putih telur, minyak, dan garam Sedangkan kulit risoles dibuat dari campuran telur, susu, dan margarin Kulit ini juga nih yang bikin tekstur risoles bisa lebih kenyal daripada lumpia Nah, ini lumpia yang udah digulung tadi Tinggal digoreng deh sampai coklat selemasan Ini juga salah satu pemeda sih Kalau risol hanya disajikan dalam menutup gorengan Sedangkan lumpia bisa disajikan dua versi Yaitu basah dan kering Gak jadi deh, lumpia telur mayonya Ini cocok banget sih jadi cemilan pas nonton film Oke, sekian dulu foodpack kali ini Selamat liburan semuanya Tamagosando Langsung aja berikut bahannya Biar gak bikin bingung Setiap cara pembuatannya bisa baca di pojok kiri atas ya Ngomong-ngomong tentang telur Pasti sering banget kan denger tips Kalau abis rebus telur Harus direndam dalam air dingin Biar ngupas telur rebusnya lebih gampang Tau gak sih kenapa hal tersebut bisa terjadi Jadi gini Selayaknya sebuah benda akan memuai jika dipanaskan Dan akan menyusut jika didinginkan Saat telur ayam yang baru matang setelah direbus Kemudian direndam dalam air dingin Kulitnya tiba-tiba menyusut Sementara putih telurnya masih dalam suhu semula Dan volumenya belum menyusut Pada saat ini Sebagian dari putih telur Didesak oleh kulit itu Ke ruang kosong telur yang ada Karena derajat penyusutan kulit telur Putih telur dan kuning telur tidak sama Maka akan terjadi pemisahan Antara putih telur dengan kulit telur Oleh karena itu Telur ayam rebus mudah dikupas Setelah direndam dalam air dingin Sekian dan selamat menikmati Halo guys Jadi hari ini aku mau beli kue tradisional khas Jawa Barat Yaitu awg Awg itu adalah kue atau kudapan manis Yang populer di kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat Nah lokasi awg yang aku beli ini gak jauh dari rumahku Dan ini dia Nah awg ini terbuat dari adonan awg Berupa campuran tepung beras Tepung ketan, garam dan air Dan juga gula merah Menggunakan alat berupa anyaman bambu Yang berbentuk kerucut Bernama asepan Adonan awg dengan takaran tertentu Ditambahkan ke asepan Lalu dibuat lagi lapisan atau sisiran gula merah di atasnya Dan seterusnya sampai wadah asepan ini penuh Kemudian dikukus hingga kurang lebih 20 menit Faktanya pada zaman dulu Masyarakat Sunda membuat awg ini pada saat perayaan panen Sebagai salah satu simbol rasa syukur Atas hasil panen yang sudah didapat Di daerah lain pun ada kudapan manis Yang bahan utamanya sama dengan awg Misalnya dari Betawi yaitu Dodongkal Dari Jawa Tengah namanya Iwel Iwel Dan dari Sumatera Utara Yaitu Ombus-Ombus Nah ini setelah si awg itu dikukus 20 menit Kayak gini nih guys Awg ini berukuran cukup besar Dan bentuknya mirip tumpeng Kandungan gizi awg bagus untuk kita konsumsi Dimana satu potong awg mengandung energi Sebesar 87,9 kilokalori Awg akan terasa nikmat Apabila dikonsumsi hangat di sore atau malam hari Kalau kamu berkunjung ke Bandung Jangan lupa cobain salah satu makanan khasnya ini ya Enak kemenfo nomor 7 Hai guys Siapa nih yang suka nyemiliin abon kayak aku Nah bukan cuma rasanya yang enak Tapi abon ini juga punya banyak banget manfaat Yuk kita bahas Nah berdasarkan artikel dari IDN Times Ada 7 manfaat abon sati bagi kesehatan kita Nah yang pertama Daya tahan tubuh kita akan terjaga Karena ada senyawa selenium Jadi dari lapang sakit Kedua Baik untuk perkembangan dan pertumbuhan otot Ketiga Abon sati ini juga bisa menjadi asupan energi yang baik Kelima Konsentrasi kita juga bisa meningkat Kalau kita makan abon sati ini loh Kenam Dapat juga meningkatkan kesehatan tulang Dan terakhir Yang tak kalah pentingnya Karena kandungan lemak dalam abon ini Dapat menimbulkan efek kekenyangan di dalam tubuh kita Jadi Nggak terus bersamakan Enak kemenfo nomor 8 Halo Jadi aku baru aja beli Susu Martin National Jadi susu ini itu Susu pasteurisasi Kalian tau nggak sih bedanya Pasteurisasi sama Susu UHT yang Kita biasa temuin di supermarket Jadi bedanya itu Di prosesnya ya Namanya UHT Sama pasteurisasi Susu UHT itu Dia dipanasin Di suhu 135-145 derajat Selama 2-4 detik Sedangkan susu ini Susu pasteurisasi Dia di suhu 72-85 derajat Selama 10-15 detik Nah susu pasteurisasi itu Juga nggak ngebunuh Semua mikroba yang ada di sini nih Yang ada di susunya Jadi dia kalau mau Umur simpannya cukup panjang Dia perlu disimpan di suhu dingin Sedangkan kalau susu UHT Dia mau disimpan di suhu ruang Juga nggak masalah gitu Karena semua mikrobanya Udah dibunuh Gitu Dadah Makasih Enak kemenfo number 9 Halo guys Liburan panjang di rumah gini Memang paling enak Menghabiskan waktu Dengan nonton drakor Ya nggak sih Lagi asik-asik nonton drakor Tiba-tiba dari dapur Kecu bau yang enak banget Apaan ya Semperin ah Ternyata di dapur ibuku Lagi masak ayam bakar guys Kalian pastinya udah nggak asing dong ya Sama ayam bakar Tapi mungkin beberapa dari kalian Belum tau nih Bahwa ternyata Ayam bakar di Indonesia itu Jenisnya macem-macem Misalnya nih ya Ada ayam bakar padang Ayam sapit Ayam bekakak Ayam bakar solo Dan ayam taliwang Dan tada Ayam bakarnya udah matang Enak banget nggak sih kelihatannya Oke lanjutkan drakor Sambil makan ayam bakar Enak banget loh Sekian video keseharian anak kominfo Selama liburan Wooo 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 Wooo